Al-Fatihah 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 Dengan apa yang diberikan kita oleh Allah SWT, tidak merasa kurang. Dan qana'ah inilah dia sebab kebahagiaan seseorang di dunia. Jika di hatinya terdapat qana'ah, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi jika di hatinya tidak terdapat qana'ah, sebanyak apapun harta yang dia miliki, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, yaitu al-isti'adat liyaumirrahil. Mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah SWT. Mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah SWT. Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Tidak ada satupun di antara kita, melainkan dia akan pasti berjumpa dengan Allah. Allah akan pasti menanyakan semua perbuatannya. Siapapun dia, bagaimanapun tinggi kedudukannya, bagaimanapun banyak hartanya, pasti dia akan mati. Dan dia akan ditanyakan oleh Allah SWT. Maka persiapkanlah diri untuk berjumpa dengan Allah. Persiapkanlah diri untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Allah. Persiapkanlah diri untuk menjawab nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dimanakah kita menggunakannya? Dimanakah kita menghabiskannya? Semuanya itu tidak akan luput dari pertanyaan Allah SWT. Dengan menyadari empat hal ini, maka akan muncul taqwa. Akan muncul rasa takut kita kepada Allah. Akan muncul amalan kepada Allah SWT yang benar. Akan muncul rasa bahagia yang diawali oleh kana'ah. Dan tentunya kita akan siap bertemu dengan Allah SWT kapanpun Allah memanggil kita. Ini dia mungkin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!